oke selamat siang jadi nanti ini kita akan lihat ya bagaimana cara mengukur SWR dengan perangkat-perangkat yang ada di belakang saya ini ya ini adalah transmitter nya ini SWR nya SWR dengan dua jarum ya jarum forward dengan jarum yang reflektif kemudian ini adalah SWR yang hanya satu jarum ya tapi kalau dengan ini kita harus menggunakan kalibrasi nanti detailnya akan saya jelaskan kemudian ini adalah perangkat pesawat yang kita gunakan di belakang itu power supply nya kemudian ini adalah anten yang saya gunakan untuk melakukan percobaan ini nanti kita lihat oke sekarang kita menggunakan yang yang dua jarum kalau saya ambil disini kemudian ini saya transmitkan nah terlihat ya ada penyimpangan jarum yang forward ada penyimpangan jarum yang reflektif persimpangan antara jarum forward dengan jarum reflektif itu itulah yang SWR nya yang terjadi berarti disini SWR nya sekitar 1,3 SWR nya untuk anten tersebut 1,3 dengan daya pancar ini ke 10 kali range nya 10 kali berarti 1 kali 10 10 watt memang mancar kemudian yang reflektifnya kira-kira 0,25 0,2 0,2 kali 10 0,02 kali 10 berarti 0,2 watt reflektif yaitu yang untuk yang 2 jarum SWR 2 jarum berikutnya nanti akan saya pindah saya melakukan yang dengan yang SWR 1 jarum ini bagaimana kita membacanya oke oke sekarang kita kembali lagi ya kita gunakan sekarang di SWR yang 1 jarum ini di dalam sana terlihat skalanya ada yang atas itu adalah skala SWR kemudian yang bawah itu adalah 3 skala yang range yang akan digunakan nah karena transmitter ini menggunakan power low berarti dia akan memancar sekitar 10 watt maka disini saya gunakan range yang 20 watt nah berarti yang terbaik yang kita baca adalah yang yang garis yang bawah untuk skala 20 watt untuk skala 20 watt nah kemudian kalau ini saya pertama kali yang dilakukan untuk SWR 1 jarum adalah kita harus melakukan kalibrasi ini kalibrasi ya jadi posisinya ini kita pindah ke kalibrasi ini kalau ini SWR kalau ini ke kalibrasi jadi kita pindah ke kalibrasi kemudian kita transmitkan nah kita putar tombol kalibrasi ini sedemikian rupa sehingga dia itu posisinya adalah posisi yang paling maksimum atau full skill nah ini kan sudah full skill nanti kalau misalkan saya gerakkan kiri dan kanan dia menjadi tidak full skill jadi itu usahakan ke full skill itu adalah posisi yang sudah terkalibrasi nah kemudian untuk mengukur SWR nya bagaimana nah ini kita pindah kita pindah saklar ini ke posisi SWR dengan range yang tetap 20 nah kita akan lihat berapakah SWR yang terjadi nah itu berarti SWR nya sekitar 2 SWR nya sekitar 2 nah posisinya itu ya kita baca yang atas ya nah itu adalah posisi SWR nya kemudian kalau saya mau melihat power nya yang terpancar berapa ini saya pindahkan ke power saya menuju ke yang forward berarti nanti harusnya terlihat nah jadi dia memancar di kita lihat skala yang 20 Watt ya skala yang 20 Watt itu dia memancar di sekitar 5, 6, 7 7 Watt forward nya 7 Watt ya berapakah reflected nya nah kalau ini saya pindah yang reflected yang atas kalau saya pindah yang atas terlihat nanti berapakah reflected nya nah kecil ya jadi reflected nya itu adalah yang di bawah yang skala 20 itu berarti sekitar 1 Watt ya enggak sampai 1 Watt ya posisi tidak sampai 1 Watt nah itu posisi reflected nya jadi kalau saya pindahkan lagi ke SWR nah ini SWR nya sekitar 2 oke demikian ya jadi cara cara mengukur menggunakan SWR 1 jarum dan 2 jarum terima kasih oke selanjutnya ini akan kita coba ya kita coba menggunakan dummy load nya ini namanya dummy load dummy load ini saya pasang di posisi antena posisi antena nya ini yang menuju ke transmitter ya berarti dummy load disini nanti akan digunakan untuk mengkalibrasi berapa kaseh daya yang dipancarkan oleh pesawat ini ya dummy load itu adalah seperti antena tetapi dia hanya beban resistif ya besarnya 50 ohm seharusnya 50 ohm tapi saya enggak tahu ini belum saya ukur apakah dia bisa 50 ohm murni ini atau tidak ya nah langkah pertama yang dilakukan adalah sama kita lakukan kalibrasi ya saya pindah ke kalibrasi dulu kemudian saya transmitkan nah posisinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga ini pasti full skill nah ini ya ini adalah posisi sudah terkalibrasi kemudian kalau kita lihat SWR nya kalau kita menggunakan dummy load secara teoritis seharusnya SWR nya itu satu karena dia 50 ohm murni dan disini adalah juga 50 ohm jadi seharusnya tidak ada power yang reflected kalau memang kalau memang si dummy load nya itu bagus 50 ohm murni ya nah sekarang kita lihat apakah dia betul-betul betul-betul 50 ohm murni saya posisikan ke SWR kita lihat SWR nya berapa ya kecil sih kecil SWR nya tidak sampai 1,2 ya 1,2 lah kira-kira oke sekarang kan dummy load digunakan untuk mengkalibrasi misalkan saja kita mau lihat berapakah power yang dikeluarkan oleh pesawat ini untuk beban 50 ohm murni ya dan nanti terlihat bahwa bebannya tidak murni 50 ohm itu ya kita pindahkan ke forward ya kalau kita pindahkan ke forward nanti kita bisa lihat berapakah power yang akan dia pancarkan ya ini saya pindah ke power nah saya pindah ke power nah udah fokus ya saya pindah ke power kita bisa lihat untuk skala 20 ohm nah ternyata dia memancar di 10 10 ohm berarti pesawat ini kalau saya transmit dia memancar 10 ohm untuk beban 50 ohm nah kemudian kalau saya lihat berapakah reflected powernya ya ini saya pindah ke atas ke reflected power ya berapakah reflected powernya kita lihat kecil ya berarti tidak sampai 0, berapa itu ya 1 saja 0,1 mungkin 0,2 ya jadi kita lihat skala yang 20 watt ya yang di bawah itu 1 disana ya kecil sekali enggak sampai enggak sampai 1 ya 0,0 berapa 0,2 mungkin itu ya nah itulah yang bisa kita lakukan kalau kita menggunakan dummy load jadi dummy load ini digunakan untuk melakukan kalibrasi pesawat kita kalibrasi power kalibrasi antena ya kalibrasi saluran transmisi dari antenanya oke itu kalau tentang yang dummy load oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.